Sering mangkir debat, Gibran mengidap debat pubia. Yang nonton sudah 210.016 jam yang larut. Rocky Krung, official. Kita lihat. Kok muter. Gak mau. Kenapa gak mau? Forum News Network Ini yang sering mangkir debat, Gibran mengidap debat fobia. Benci debat ya, punya penyakit gemeter kalau debat ya. Yang nonton 210.381 viewers, 16 jam yang lalu. Rocky Krung, official. Itunya berapa itu? 1,86 juta subscribers. Komentarnya itu banyak. 2.899. Apa isinya itu? Dia membahas Gibran dari segi yang lain ya. Sulit untuk nanya kepada Anda. Sudah saya serahkan aja kepada Anda. Dia ada mau ngomong apa aja nih soal Gibran yang tadi malam gak ada di acaranya. Debat cawapresnya TV One itu karena rame banget ini di dunia maya. Hebok deh pokoknya. Ini bukan kolam yang bergolak. Ini bergolak. Bagaimana menjelaskan ini, tolong. Bantu saya yang sedang kesulitan untuk memahami realitas ini. Ada orang yang takut pada kegelapan namanya klausutofobia. Kelapan ya? Klausutofobia artinya takut pada ruang tertutup. Dia panik gitu kalau ruang tertutup. Tapi ada orang yang panik pada ruang terbuka. Itu namanya debatofobia. Nah ini masuk, saya kira penemuan perjalanan. Nah ini positifnya ya. Berarti Indonesia akan menghasilkan, PPS 2024 ini menghasilkan sebuah terminologi baru dalam sebuah kesehatan gitu ya. Itu kesehatan atau psikologi? Itu, lain kalau demam panggung ya. Demam panggung ya udahlah karena mungkin gemetar segala macam. Tapi debatofobia ini, ini semacam ketidaknyamanan atau makan menjadi fobia. Artinya mau menghindar dari ruang terbuka. Padahal politik adalah ruang terbuka. Namanya ruang publik, maka dia harus betul-betul disorot dari semua arah. Terutama disorot ke arah otaknya kan. Jadi kalau ada orang yang takut untuk debat, padahal itu adalah fungsi. Disorot otaknya ya. Fungsi dia premier, maka itu saya sebut aja mengalami debatofobia. Ini kelihatannya satu temuan yang original, khas dari Roki Gerung ya. Debatofobia. Selama ini kita kenal Islamfobia. Debatofobia. Karena kasusnya memang khas Indonesia, yaitu Gibran. Yang nggak nyaman kalau dia berdebat di ruang-ruang publik, di ruang-ruang politik. Yang dilihat banyak orang. Padahal dia calon dari tokoh politik level nasional. Itu kenapa dia debat fubia? Karena dia semuanya di ini, di apa namanya? Jadi di Karbit ya. Jadi wali kota itu kan permintaan Jokowi. Asalnya wali kota Solo itu kan kader PDIP. Kemudian Jokowi melakukan negosiasi terhadap Pegawati. Sehingga dikeluarkan rekomendasi adalah calonnya dari Gibran. Raga Buming Raga. Yang bukan kader PDIP. Padahal kader PDIP asli, yaitu yang dibawa ketuanya Pak Rudy itu. Itu kemudian tersingkir ya. Tersingkir dan kemudian calon penantangnya itu nggak ada. Kemudian diminta dibuat seolah-olah ada calon. Supaya kesannya wali kota Solo. Calon wali kota Solo saat itu Gibran tidak berhadapan dengan ruang kosong. Kota kosong. Yang dibikinlah ya pesaing, abel-abel. Nah itulah hasil dari proses-proses pengkarbitan sehingga menghasilkan wali kota yang baru dua tahun pun kemudian begitu ambisius untuk menjadi level yang lebih tinggi tidak diiringi oleh perbaikan-perbaikan intelektual. Itu tentu Gibran mungkin. Saya nggak tahu nih. Tapi debatofobia ini juga kira-kira menurun. Kalau lingkungannya memang fobia untuk debat, itu juga akan diikuti oleh habitat di dalamnya. Jadi ekosistem debatofobia ini berlangsung di dalam wilayah di mana pengetahuan dan kecepatan berfikir itu tidak diunggulkan. Kan debat itu membutuhkan kecepatan berfikir. Mau ngaco nggak ada soal. Kecepatan berfikir yang ngaco nggak ada soal. Berarti boleh dong orang kayak ngabalin. Cepat berfikirnya. Maksudnya buat, kalau ngabalin itu bukan cepat berfikirnya, cepat ngomongnya. Tapi kalau kata Roki Gurung, cepat berfikir nggak apa-apa. Yang ngaco juga nggak apa-apa katanya. Cepat dulu, belakangan nanti dirapikan pikirannya kan. Kan teknik debat itu cuma nggak ngomong aja kan. Kan dalam 20 menit oke, ngaco-nya 10 menit, nanti dibentulin belakang 10 menit lagi. Itu kan cuma ilmu yang bisa diajarin. Itu, ini satu pelajaran baru ya. Pagi-pagi ini jam 5 subuh di waktu parung ya. Jadi dalam debat itu kuncinya kecepatan ngomong dulu. Nanti, kalau waktunya 20 menit, 10 menit pertama itu ngaco-nya nanti dirapikan ya. Ngaco-nya berfikir itu di menit berikutnya. Yang penting cepat dulu, berani ngomong dulu. Soal ngaco, orang opo-opo, maju terus. Tetapi yang nggak bisa diajarin adalah substansi. Nah, substansi intellectual reserve, cadangan intelektualnya. Itu yang ora-ona, Nek Gibril. Gimana mau kecepatan berpikir, kecepatan ngomong, kalau substansinya isi kepalanya orang-orang, lak-orang, wah. Maksudnya aku ngerti, maksudnya Roky Gerung tuh ngerti saya itu sebenarnya. Meskipun dia levelnya, level dewa. Saya yang di atas dewa. Untuk menyusun argumen secara logis, itu nggak bisa berlari dalam 20-30 menit. Apalagi dibuatkan keputusan KPU untuk belajar itu. Atau nggak ada ketetapan makam konstitusi yang bisa mengajarkan orang untuk mampu berpikir cepat-cepat tuh. Jadi kelihatannya ini akan jadi olah-olah. Dan sayang betul kalau seorang Gibril itu yang mewakili aspirasi anak muda atau berupaya untuk... Sayang, anak muda mengagumkan dia. Padahal dia diolah-olah oleh orang-orang yang waras pikirannya. Yaitu Gibril itu. Orang-orang yang nggak punya kecepatan berpikir, nggak bisa menyusun narasi secara sistematis kok. diagumkan karena kemudaannya. Kalau Syahrir beda. Dia bisa bicara pada level PBB, level dunia, pikirannya meskipun dia kecil. Syahrir maksudnya, bukan Natsir. Itu dia... apa... pikirannya besar menurut dunia. Lah kalau ini, pikirannya kecil, mikirannya kecil tingkat wali kota. Bukan tingkat dunia. Diajak depat, nggak pernah datang. Coba itu. Pikiran. Untuk meloloskan diri dari kepungan milenial, justru menghindar dari form milenial. Kan itu dasarnya, kan? Ya, ya. Ini kan... Ini, ini ya. Saya penting tanyakan pada Anda. Karena ini apa ya? Terminologi baru. Atau simpum batu. Atau Anda ternyata debatufobia. Itu tulisannya seperti apa? Karena saya takut nanti kalau orang menyebut asam kolat, saya serta tulisnya asam sulfat. Debatul itu gimana nulisnya? Debatulphobia itu. Itu tulisannya biasa. Debatulphobia. Itu sebetulnya sejenis mungkin nama-nama baru yang bisa kita pakai di situ. Lalu orang akan oh, Anda mengalami debatufobia. Kita bisa suka-suka kan. Nanti orang nanya ini efeksi. Alhamdulillah. Karena kira-kira nggak ada namanya kan. Fobi berdebat itu nggak ada namanya tuh. Kan orang tuh fobi kalau dia terasing dari sesuatu. Nah ini orang udah masuk di lembaga publik. Masa dia terasing dari urusan-urusan percakapan publik? Kan tuh ajaib kan. Sebetulnya istilah debatufobia itu bertentangan dengan dalam atau secara istilah itu nggak mungkin ada tuh. Karena nggak mungkin seorang pejabat publik nggak bisa masuk di dalam situasi debat tuh. Pejabat publik juga harus berdebat dengan wartawan. Berdebat dengan kandidat pesaingnya tuh. Jadi ini lucu nih. Debatufobia ini semacam gaya berpolitik yang cuma ada di Indonesia tuh. Jadi ini apa ya? Believe it or not. Atau Damn, I love Indonesia. Gitu ya. Damn, I love Indonesia. Nanti orang yang akan yang akan sebutkan bahwa mati ketawa cara NKRI kira-kira begini. Jadi kita membayangkan bagaimana siapapun Ada dulu buku tahun 80-an yang sangat laris cara cara mati apa mati ketawa cara Rusia itu dulu itu bukunya laris ya. Ini ada cara mati apa mati ketawa cara NKRI kata-kata Kreatif ya. Rocky Gerung ya. Dia lebih kreatif dari yang saya duga. Orang yang masuk di dalam wilayah publik dia masih bisa menghadapi publik karena juga tokoh publik tuh. Jadi menghindar itu artinya dia berupaya untuk cari selamat. Kalau mau cari selamat ya jangan masuk di dalam urusan publik kan dasarnya itu. Tapi netizen itu udah keburu merupakan bahwa Senor Gibran mungkin merasa bahwa dia akan dicincang lagi atau di roasting di media masa. Yang gak ada soal memang orang akan bertumbuh sudah di roasting kan maksudnya begitu kan. Jadi gak mungkin seseorang itu tampil Jadi Gibran takut di roasting ya di ruang publik dan dia menghindar justru dia kemudian di roasting di ruang publik di ruang apa di media sosialnya. Malah juga roastingnya lebih kejam lagi kalau gitu. Netizen punya cara sendiri merosting yang mengolok-olok Gibran itu. Ini sebenarnya Indonesia maju gak sih kalau ada Gibran? Harusnya dia jualan ini aja jualan martabak aku jualan pisang dia jualan martabak terus aku habis jualan pisang haruma nanti aku mau jualan saya mau jualan martabak supaya saya juga bisa menjadi calon olikota ya. Saya mau tuh debat sama olikota depok ya. olikota depok siapa sih olikota depok sekarang? Sorry maaf ya. Saya belum tahu gak tahu memang. Dulu tahu yang orang PKS itu ya kan siapa itu yang ketua PKS pertama itu loh. Mahmudi Mahmudi itu. Lur Mahmudi Ismail itu yang masih top mind yang masih dalam ingatan yang paling top olikota depok gitu-itu. Terus apa Kiai Idris itu siapa? Udah yang lain gak kenal ya. Prestasinya tuh gak mencorong gitu. Luasa kalau dia tidak diuji dengan cara yang agak kasar misalnya itu artinya dia hanya ingin meluaskan diri tanpa diuji kan. Itu juga palsu tuh. Apalagi ini ujian dari Genzi yang berupaya untuk menandingi pengetahuan Gibran. Kan Kodarin bilang Gibran itu IQ-nya bagus betul. Dan Air Langga bilang Gibran itu setara dengan Syahrin. Syahrin. Syahrin itu kalau berdebat itu seluruh retorika dan kemampuan logisnya turun dan tumpah ke dalam panggung debat kan. Jadi musiknya konsisten Pak Air Langga justru musiknya datang nanti Gibran demikian juga Kodari supaya sebelum masuk di ruang dewat ya dibisikin dong tekniknya kan. Jangan dibiarin dong maksudnya Kodari bilang IQ-nya Gibran di atas Mahfud dan di atas Chaining tapi dia gak bertanggung jawab dengan ucapan itu demikian juga Pak Air Lang Pak Air Langga menyebut Gibran adalah setara dengan Sultan Syahrin ya musiknya datang dong bantu kan biarkan Gibran itu sendirian kedinginan walaupun dia lagi kepenasan tapi dia merasa dingin di atas panggung ya ya oke jadi kalau Anda menyarankan ini ya hadir-hadir gitu ya karena sebelumnya di konten lain saya menyebutkan ya kalau kayak itu lebih baik udah ya kalau udah begini daripada ketika di panggung harusnya itu naik panggung aja atau 2-3 kali itu nanti dia biasa mengetahui oh cara cara mengatasi kegugupan semacam ini cara untuk ngibul tapi metodologis ya semacam itu kan gampang kan oh dia waktu itu gak perlu harus masuk akal yang penting mampu untuk mengendalikan pembicaraan dan masuk dalam hal-hal yang betul-betul substantif tuh gak semua orang juga yang naik panggung dia waktu kan ada ilmunya yang penting ngomong yang penting ngomong berani ngomong dan kemudian nanti soal logikal soal logis atau tidak logis belakangan yang penting ngomong aja dulu debat aja dulu kata dia kata Roky Gerung gak semua orang yang naik panggung juga ada ilmunya benar juga dia tahu makanya dia pengen selalu kalau ngomong itu selalu ingin mengendalikan situasi mengendalikan pembicaraan dan orang lain gak berkutik ya kalau di depan Roky Gerung kecuali Ali Ngabalin yang nyolot ya pengetahuannya memadai kan kan ini cuman kesempatan untuk memperlihatkan bahwa dia mampu mengendalikan akal dan mental cuman itu soal substansi itu belakangan lah gak apa kan substansi itu bisa dipakai powerpoint walau orang-orang yang pakai powerpoint seringkali no power no point at all itu tetapi ini kesempatan untuk suka apa pakai powerpoint itu no power no point at all kayak dulu dikritik siapa waktu Akbar Faisal pakai powerpoint dalam diskusi di ELC kata Roky Gerung orang yang suka pakai powerpoint itu gak ada poinnya Akbar Faisal nyengir dia merasa gagah dengan menampilkan powerpoint data-data tapi dihajar sekali sekali sekangat oleh Roky Gerung orang yang suka pakai powerpoint itu sebenarnya gak ada poinnya gak ada powernya itu tadi no power no point at all katanya Gibrant itu menunjukkan bahwa dia akan menyumbang suara pada Pak Prabowo kan suara Genzi kan dimulisikan dari Gibrant ya kalau Pak Prabowo gak ada tambang suara dari milenial dan Gibrant ya mestinya jangan jadikan Gibrant dong sebagai wakil presiden jadi saya kira juga Pak Prabowo mungkin udah panggil Gibrant maju aja gak ada soal kalau gak mampu menjawab ya jaboy-jaboy aja di panggung kan ngeresua tapi dia mesti hadir jangan menunggu ya ada agenda KPU yang resmi ya debat itu gak perlu menunggu agenda resmi agenda resmi justru yang akan ada bocoran itu gak fair jadi debat itu spontanitas pertanyaan tidak bisa dikendalikan baik oleh panelis maupun oleh itu pertanyaan gak bisa dikendalikan kalau Gibrant misalnya menjadi pemimpin yang bagus ya om raya dari sekarang tapi kemudian orang menganggap ya gak mungkin karena Gibrant pasti dimenangkan walaupun debatnya dia tidak hadir jadi orang udah anggap ya makin lama makin kita tahu bahwa Pak Jokowi lah yang kedua KPU ya iya oke tapi kemudian apa ya relevaninya atau signifikansinya dia candaan apa Romy Gerung ini gak gak direspon sama Hersupuno Arief padahal itu bagus tadi itu ya harusnya langsung disambut dulu sebelum dia bertanya Hersupuno Arief terlambat Hersupuno Arief terlambat turun sarapan tah suaranya pasti dia menghindar jadi sebetulnya ini adalah rencana buruk untuk sesuatu yang masih panjang jadi Gibrant tapi kan di menit berikutnya yang penting yang tampil dulu dia sebenarnya menyerang tapi sekaligus memberikan motivasi supaya tampil nanti kalau gak tampil-tampil dia makin tersisih kata Romy Gerung meskipun dia punya gagasan bagus yang aneh itu ya siapa Indobarumenternya Kodari kok aspek intelektual dari Gibrant itu melabihi Mahfud saya gak paham tuh terus juga Erlangga pernah mengatakan dulu dia mirip dengan Sultan Syahrir lah mirip apapanya umurnya mirip iya mudah tapi pikirannya tuh bahina bukan seperti langit dan bumi bahina sama wal'at tapi bahina sama was sumur jauhnya seperti langit dan sumur bahina sama was sumur antara langit dan sumur lebih dalam lagi dari bumi senakan sendiri dia akan jadi buruk ke depan dasarnya itu kan sesuatu yang dimulai dari kegugupan kegagapan ketakutan ya boleh lah itu dua tiga kali tapi kalau terus-menerus bersembunyi dari problem itu itu artinya gak punya kapasitas karena kalau orang punya kapasitas betul orang pintar yang hari pertama dia gak bisa ucapkan itu karena tidak terbiasa luar tahun kan terbiasa buat mencincang narasumber tapi kalau seseorang yang punya kapasitas terus-menerus menganggap takut atau tidak penting tiba di forum publik itu artinya dia gak punya kapasitas jadi kapasitas yang ideal ini yang harusnya diungkapkan ini akan jadi lanjutan main netizen saya dikirimin terus oleh netizen buat minta evaluasi itu apa yang terjadi pada Gibran saya bilang saya gak ngerti karena buat saya itu gak masuk akal aja ada orang mau matang berjualan publik tapi tidak mau tampil di publik karena itu itu aja mungkin mengalami fobia untuk debatofobia kan ini ada dua hal yang saya kira berbeda ya satu kemampuan dia bicara di depan publik itu satu hal yang kedua itu juga sebenarnya untuk mampu bicara depan publik itu kan dasarnya adalah pengetahuan yang dia miliki ya kalau begitu Gibran usulkan aja bahwa oke saya hanya mau berdebat untuk hal-hal yang menyangkut pengalaman saya sebagai wali kota saya hanya mau berdebat untuk hal-hal yang menyangkut kalian saya dalam goreng-menggoreng mertaba misalnya supaya atau saya mencoba untuk masuk dalam wilayah timu kimia misalnya supaya tolong ditanya pada saya rumus-rumus dasar dari kombusin-kombusin yang gak bisa begitu dong kan urusan-urusan publik apa sebetulnya atau baunya apa kira-kira itu kan atau saya menguasai nama-nama ikan kan itu intinya kan jadi apapun orang akan anggap ya ada juga pengetahuan Gibran di wilayah tertentu fair aja gak ada soal kan supaya panelisnya ngerti bahwa dia gak akan nanya misalnya bedanya bintang dan satelit misalnya di langit sama-sama berkedip-kedip jadi itu intinya supaya kita juga fair ya kan tanya hal yang memang gak dikenal Gibran tetapi Gibran jangan nolak semua hal semua tema jadi kuasai aja dua soal tentang APBD misalnya kan Gibran ngerti kan tentang fungsi BUMN yang nah itu dia ngasih solusi juga setelah menjatuhkan Gibran Rocky Gerung kemudian memperlihatkan bahwa Gibran masih bisa bangkit dengan bicara dua tema tentang APBN yang dia kuasai karena dia sudah ngurus wali kota atau tentang fungsi BUMN ini satu satu cara Rocky Gerung ya untuk mengasuh atau meng-encourage meng-encourage ngerti gak? mendorong supaya dia tampil di ruang-ruang publik lebih sering lebih intensif jangan menghindari debat di ruang-ruang publik karena dia kan memeneguhkan dirinya memproklamasikan dirinya sebagai calon wakil presiden masa calon wakil presiden ngumpet dari rakyatnya gak ngomong sama rakyatnya kan rakyat pengen tahu bagaimana nih profil intelektual profil profil iya profil calon presiden saya kan gitu calon wakil presiden saya makanya jangan menghindar masa dia juga harus ngomong tentang kimia yang salah kemarin asam sulfat H2 asam sulfat H2 H2SO4 ya asam sulfat ya selalu membantu dia ketika jadi wali kota jadi itu intinya tuh walaupun orang tetap akan kasih nilai tetapi paling tidak tampil dong untuk mengecewakan bukan mengecewakan jensi jensi memang gak bermaksud untuk memiliki beran hanya ngomong uji karena bagi jensi itu bukan kibran representasinya tapi Prabowo jadi Prabowo dalam usia yang matang justru diagung-agungin oleh gensi kalau saya ketemu gensi saya tanya anda dari foto-foto itu mana ya Pak Prabowo kenapa ya dia punya pengetahuan banyak lucu dan ngerti tentang seleng anak muda dan jemboi-jemboi kalau gibran ya bagaimana kita tahu memilih di dalam banyak penampilan justru yang terlihat adalah mulutnya yang terkunci apakah jalan pikirannya seperti itu terkunci juga sebenarnya saya gak tahu kalian yang lebih paham gibran mulut terkunci pikiran terkunci judulnya gitu kali bagus ya jadi sekali lagi ini konyol kalau ada pejabat publik tidak mau tampil ke publik kan terapi sebenarnya namanya fobia itu kan ketakutan yang tidak berdasarkan jadi ini kalau kayak gini sebenarnya debatuh fobia ini harusnya ada terapinya juga dong ya meskipun tidak mudah ya itu maju aja tampil satu dua kali mungkin gugup ketiga udah biasa ya itu itu betul fobia itu betul takut cemas gugup terhadap hal yang irasional yang bagi orang ya apa takut naik pesawat padahal pesawat adalah paling aman paling aman walaupun mungkin dia pernah mengelami sesuatu tapi kemudian dia hubungkan dengan keadaan ketinggian jadi dia mengelami fobia ketinggian bukan pesawatnya yang dia fobiakan lalu psikolog akan periksa itu nah kalau takut naik panggung ya apa intinya takut pegang main di depan kamera takut untuk ngelirik lawan bicara di dalam persikapan yang makin lama masuk dalam itu kan fobia bagi orang yang tidak ingin masuk di dalam dunia publik tapi sekali orang bilang saya mau jadi pejabat publik ya mesti dia nggak fobi jadi ajaib itu orang yang mau berada di wilayah publik tapi fobi itu dua kali fobi itu fobi pertama fobi karena dia nggak ngerti apa yang mesti ucapan kecemasan-kecemasan apa kiburan itu tampak nyata ya di ruang-ruang publik itu dia selalu bicara erit satu yang kedua dia apa tidak mudah mengembangkan senyum apalagi melakukan improvisasi-improvisasi dalam percakapan menjawab pertanyaan wartawan itu menunjukkan datarnya wajah dia ekspresinya itu menunjukkan dia itu ada dalam tekanan secara psikologis dan tekanan itu atau hambatan psikologis psychological barriers itu harusnya dia bongkar sendiri nggak bisa mengharapkan motivasi-motivasi terus-menerus jadi rogi gerung seperti sekarang ya rogi gerung sekedar pemicu tetapi akhirnya langkah ke depan langkah menghadapi publik langkah menghadapi massa langkah menghadapi dunia dan kemudian menjual gagasan-gagasan untuk Indonesia ke depan dalam konteks pilpres ini dalam perdebatan-perdebatan yang akan sering muncul nanti menjelang pilpres itu haruslah dihadapi oleh seorang lelaki dengan cara yang cantan yaitu seorang kibran fobi kedua dia salah pilih medan musiknya dia tinggal aja di kamar tapi bisa juga kalau dia tinggal di kamar tertutup dia kena klaustrofobia jadi bahayanya di tempat yang tertutup dia mengalami klaustrofobia di tempat yang terbuka dia mengalami debatofobia jadi poin-poin semacam ini yang mesti didampingi oleh psikiater saya hanya bisa menduga-duga itu ada benjala apa sebetulnya di dalam perjalanan hidup seseorang baik, terima kasih ini jadi cawapres tidak fobia tapi jadi cawapres tidak fobia tapi itu debat dia mengalami debatofobia saya kira itu kesimpulannya kenapa Anda menjadi cawapres kan Anda musti-nya fobia juga oh iya tapi kan ada yang memeluk saya dari belakang yaitu Pak Prabowo misalnya Pak Prabowo tak akan ditanya apa betul Pak Prabowo memeluk Gibran ya enggak lah Gibran udah dewasa kok Pak Prabowo bilang begitu berarti dia memang dipeluk oleh bapaknya nah kalau begitu mestinya ketua tim sukses yang mengajari debat adalah Pak Jokowi aja lalu orang tanya lagi Pak Jokowi juga enggak bisa dia orang anggap ini DNA kalau gitu DNA keturunan bro keturunan oke ini bukan saya kira karena masalahnya fobia jadi bukan wilayah kita sebenarnya ini perlu seorang ya kita cuma lihat aspek-aspeknya gitu jadi silahkan para psikiatur teman-teman pada gen si kenapa seseorang mewakili kepentingan gen si justru takut berhadapan dengan gen si jadi ini problem serius ya kita akan punya calon pemimpin yang bermasalah secara psikologis tidak mau tampil di depan umum apalagi nanti dia punya kekuasaan itu mudah dia merasa superioritas merasa super dan kemudian nanti cara berpikirnya pasti monolitik ya kan dan pasti dia menjadi otoriter itu yang sudah dilakukan oleh ayahnya bikin aja tanpa harus ada ruang-ruang publik yang dibuka untuk perdebatan yang penting saya maunya ini IKN untuk muncul IKN dan di ruang-ruang publik diperdebatkan baru 5 tahun kemudian coba segalanya jadi tambah rumit harusnya sebelum di meluncurkan IKN itu didebatkan dulu harus ada kepercayaan diri dari Pak Jokowi tapi dia tiba-tiba meluncurkan sesuatu yang belum diperdebatkan dengan dana yang 460 triliun itu bisa membangun 8 kota itu kalau versinya Anis Rashid Baswedan sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan di banyak kota bukan bertumpu pada satu kota yang akan menciptakan kesenjangan dengan kota yang lain kenapa kota yang satu ini IKN ini digelontorkan dana yang gila-gilaan sementara kota-kota yang lain tidak diurusi dan itulah ketidakadilan saya Yudi Bramuko tukang donat dari panung youtuber tercual di semester fast bersabaran jamilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih saya kira ini Anda mau nyumbang satu kosa kata baru dalam bahkan ini mungkin juga istilah-istilah di dunia psikologi dan kesehatan yaitu debatofobia oke terima kasih ya tiba-tiba kita temukan di FNN istilahnya debatofobia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati